Saya hanya bikin part ini aja, karena saya diaman hati untuk diskusi saja bu hari ini. Justru dari sini nanti kita diskusi banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Siap bisa kita mulai ya Pak ya. Ya, mangga-mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kepada junjunan lebih besar amat salam baik Bapak dan Ibu sekalian sebelumnya kami mohon maaf di sesi yang pertama ada trouble error dari UJM kapasitasnya seribu alhasil kita menggunakan Uibek yang gratisan saja dengan kapasitas 100 partisipan dan setelah itu kami tim harus meeting dan hasilnya mungkin karena memang yang PSMK saja sedang trouble akhirnya juga yang itu pun sama trouble jadi sekali lagi saya atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan di hari yang pertama ini kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan diberikan materi oleh dua orang guru yang luar biasa dari yaitu Bapak Tuhara dan Ibu Nuriani sebelumnya saya akan memaparkan dulu TV dari pemateri kita nama Bapak Bapak Soehara tempat tanggal lahir di Itasing Malaya 27 bulan 12 19 65 jenis kelaminnya laki-laki golongan 3D lektor kemudian pejabatan fungsionalnya adalah penata tingkat 1 fakultas jurusan FNIPA atau pendidikan biologi perguruan di tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia Keahlian Biologi Riwayat Pendidikan SDI SDI Manon Jaya Kerjaan Sebagai Staf Bos Dikiman Dari tahun 1900 Sampai Dari tahun 1990 sampai dengan sekarang Kemudian juga Sebagai Tim Teknis Direkturat Pembinaan SMP Kemen Dibun Tahun 2015 Sampai dengan sekarang Di antara itu ada penikman potensi dan daya guna toksin arah nida untuk mengendalikan hama sayuran dalam rangka menunjang produk sayuran bersih tahun 2022 Dan yang terbaru yaitu sebagai pakan alternatif ternak dan memperbaiki kewagian kecewaan sebetulnya Sipi Belum masih panjang kita tinggal saja kita lebih cenderung nanti ke kemarin beliau mungkin saya Tadi saya sempat berbincang sebelum dibuka katanya untuk tim yang di TMP MTS ini kita selain akan mendapatkan bimbingan secara online katanya juga ada offline mungkin nanti Bapak akan menjelaskan secara lugas bagaimana temanya seperti apa kami sangat tunggu pemaparan dari Bapak kemudian Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk menjaga kondusif mic-nya dimatikan supaya kita bisa mendengarkan pemaparan bateri oleh presenter dan ketika ingin bertanya nanti Bapak dan Ibu boleh chat menuliskan di chat atau yang kedua tangannya atau raise hand nanti pos akan akan membuka mic dari Bapak dan Ibu yang akan bertanya baik Bapak waktu saya persilahkan baik terima kasih Bu Nenden mudah-mudahan suara saya terdengar ya terdengar ya terdengar Bapak baik-baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam selanjutnya jadi seperti tadi diutarakan oleh Bu Nenden memang ada khusus buat yang MPS ini ada rencana ke depan kalau COVID-19 sudah beres jadi aku Rokno yang itu menginginkan ada kegiatan lanjutan seperti Bapak Ibu lihat di tayangan yang saya tayangkan jadi kegiatan kita nanti ingin lebih ditekankan kepada pelatihan pelatihan tentang penguatan dan pendampingan tapi kan kalau pendampingan itu harus walaupun sekarang bisa secara online tapi akan lebih real pada saat kita ketemu kompetensi assessment autentic penarahan tingkat tinggi berbasis kaji tindak pada guru sains jadi disini ada beberapa tahapan kegiatannya ada pemaparan tentang assessment autentic saya sebenarnya apa namanya terus terang saja untuk assessment ini saya tidak memegang mata kuliahnya tapi Punur Yani selalu ngajak saya untuk kegiatan di pengambian atau penelitian tentang assessment jadi saya itu juga belajar dari beliau nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali sangat Ibu Profesor Nulyani itu ingin terus turun ke lapangan Alhamdulillah hari apa dua tahun ini lebih fokus pada SMP atau BDX sehingga saya jangan mengikuti juga beberapa kali kegiatannya jadi disini mungkin di offline tidak hanya biologi biasanya kami melibatkan juga dosen-dosen dari fisika yang intinya jadi disini nanti kita akan berdiskusi dan mohon maaf karena beliau sekarang masuk di kelas kladogram yang PK BG nomor 2 atau nomor 2 ini 24 dan kamar nomor 4 ini jadi kalau beliau sudah selesai beliau akan masuk tim bukan gabungan kita mudah-mudahan nanti agak siang beliau sudah bisa masuk dan saya diamanan tim hari ini hanya untuk berdiskusi saja dengan Bapak Ibu sharing karena sebenarnya untuk asesmen sendiri adalah hal-hal yang biasa yang sudah Bapak Ibu selama ini selama menjadi guru selama sebelum jadi guru mungkin kalau yang di LVTK selalu bisa membuat asesmen ini jadi nanti Ibu akan lebih menetankan pada asesmen al-TMP dan yang lebih ditekankan hari adalah kekenalanan tingkat ini jadi nanti mungkin di dalam kegiatan kita akan ada contoh kemudian KD kemudian menyesuaikan dengan materi-materi yang khas ini ada beberapa hal bahan diskusi kita hari ini yang pertama kami ingin mencatat dan Bapak Ibu mungkin kita nanti ada di mungkin kalau yang MPS harus khusus nanti ada satu kesempatan khusus karena kalau matemnya kan keliling sebenarnya tapi yang MPS ini karena nanti ada rencana untuk offline maka kami akan menampung dulu pendapatan Bapak Ibu atau pengalaman pengalaman Bapak Ibu misalnya dalam hal kesulitan dalam membuat assessment nah ini hal pertama dulu yang akan kita bahas kemudian nanti ada sumber buka dan pengalaman mengikuti pelatihan tapi yang pertama kesulitan dalam pembuatan assessment nah saya nanti mungkin dibantu dengan Bu Nenden atau dengan Bu Lani saya akan buat global form misus untuk Bapak Ibu yang saya untuk mengisi tentang kesulitan-kesulitan dalam pembuatan assessment kemudian mungkin kami juga nanti akan meminta misalnya bentuk-bentuk soal-soal yang dibuat gitu nanti kita akan lebih utuh pada saat misalnya pelatihan offline Bapak Ibu sudah lebih jelas lagi tentang ini nah itu kemudian apa namanya Bapak Ibu juga boleh mengoparkan misalnya contoh-contoh soal yang sering dibuat ataupun nanti saya akan menstimulasi Bapak Ibu misalnya saya kasih gambar nah ini Bapak Ibu boleh membuat soal dari gambar ini ya apa yang ingin Bapak Ibu buat soalnya silahkan nanti membahas saja ya karena saya ngambil sel ini biar umum dari gambar juga biar gampang membuat soalnya tidak perlu mikir dulu Bapak Ibu tinggal mengobservasi gambar kemudian bisa merumuskan soal baik Bapak Ibu mungkin saya ingin mendengar dulu dari Bapak Ibu apakah ada kesulitan-kesulitan selama ini dalam pembuatan asesmen itu silahkan Bapak Ibu diatur saja siapa yang mau mengemukakan dulu baik Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan arahan beliau kami persilahkan untuk untuk Bapak dan Ibu yang akan bertanya silahkan Ibu Puji Aziar silahkan Ibu Ya Ibu Puji silahkan Atau mungkin yang lainnya silahkan diangkat tangannya dulu kita mulai dari atas ya Bapak 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 silahkan atau Ibu ini sudah saya buka mainnya Halo Halo Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Oke silahkan langsung Bapak bertanya Terima kasih indeks pencapaian kompetensi gimana itu Pak sehat-sehatnya untuk dapat mudah membuat asesmen Pak baik Pak jadi pertanyaannya adalah menentukan perbedaan untuk indeks pencapaian kompetensi tentu saja kita harus merujuk pada KD dulu nah kemudian Bapak Ibu KD itu kita bisa melihat oh selamat datang Pak Bambang bisa hadir alhamdulillah jadi dalam KD itu atau pada KD itu biasanya ada kata kunci yang sangat jelas misalnya di KD di KD itu misalnya begini bunyinya siswa mampu misalnya menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sel berarti di situ ada kata menganalisis nah menganalisis ini kalau misalnya kita menuju pada kensi yang sesuai dengan tata menganalisis ini kita akan lihat bahwa kalau berdasarkan term menganalisis ini ada di C4 berarti nanti si adek itu mengharuskan kita membelajarkan siswa dan siswa belajar sampai tingkat ke C4 nah tentu saja di dalam apa namanya untuk mencapai sampai tingkat C4 ini siswa juga berarti bekali tentang kompetensi kompetensi atau apa nanti kemampuan kemampuan di tingkat yang lebih rata artinya nanti pada saat kita menerjemahkan KD ini menjadi indikator indikator pencapaian kompetensi itu kita bisa menurunkan tentu saja nanti Bapak Ibu akan lebih jelas lagi karena saya juga bergabung dengan tim penyusunan soal nah nanti di sana kita bisa di dalam penyusunan soal itu nanti ada turunan turunan dari indikator pencapaian kompetensi kemudian diturunkan dari indikator soal nah kita lihat dulu dari menganalisis ini misalnya berarti C4 nah di C4 itu nanti ada kata-kata atau apa ya disebutnya untuk merujuk pada kemampuan menganalisis menganalisis ini contoh misalnya disana saya kebetulan tidak sedang buka kalau C1 misalnya menyebutkan atau menuliskan kembali misalnya memberikan contoh nah itu di C1 kemudian yang kedua misalnya menjelaskan kemudian yang menganalisis misalnya menghubungkan nah jadi untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi ini ya yang pertama adalah menganalisis dulu dari KD-nya itu Pak itu mungkin jawaban saya jadi KD-nya dulu di analisis kemudian KD- itu dicari tata kuncinya apa kompetensi yang ingin dicapai sama koreksi KD- itu apa misalnya tadi C4 atau hanya menjelaskan saja jadi C2 misalnya nah jadi dari sana baru kita turunkan itu kata kunci-kata kunci apa yang berhubungan dengan C4 tapi jangan lupa nanti tentu saja di kelas itu kan heterogen Bapak Ibu ya nanti bisa juga ada pengayangan misalnya karena dari level komunik itu misalnya C5 yang sekarang adalah yang evaluasi nah bisa saja nanti kita tingkatkan ke C5 tapi misalnya masih konseptual itu untuk pengayahannya tetapi yang pertama tentu saja kita harus siswa harus mencapai C4 di KD yang memang sedang dibahas itu adalah langkah-langkah sehingga kita akan bisa membuat soal-soal dengan baik contoh misalnya Bapak silahkan lihat gambar ini kalau misalnya Bapak ingin membuat soal tadi adiknya adalah misalnya menganalisis hubungan struktur dan fungsi C misalnya tulang kalau Bapak ingin membuat soal bagaimana dari gambar ini kalau kalau seperti ini belum lihat kompetensi anak di kelasnya dulu Pak kadang anak-anak ini kan tiap kelas itu variasinya banyak sekali pembedanya apalagi sekolah saya ini kan sekolahnya ini pondok pesan bos mereka tidak bisa menggunakan jaringan internet HP juga tidak bisa jadi mereka untuk menganalisis padahal kita pengennya dia menganalisis gambar-gambar yang kita berikan tapi karena terbatasan sumber ajar sehingga yang tujuan kita itu tidak nyapai itu jadi harus IPK kita itu jadi berubah jadi ini Pak ke C2 atau ke C3 saja bisa dimana gitu Pak oke jadi mungkin Bapak jangan terlalu pesimis ya buat siswa-siswa itu karena saya punya pengalaman berkeliling ke seluruh Indonesia untuk ketemu dengan khusus banyak siswa-siswa SMP ternyata kadang-kadang kita temukan dengan alasan-alasan seperti tadi anak-anak itu memang nah tapi KD KD itu mensyaratkan analisis ya tetapi misalnya kita punya murid menurut penilaian kita kompetensinya murid kita itu rendah nah padahal KD-nya menuntut sampai menganalisis nah tentu saja Bapak tadi seperti saya katakan bahwa pencapaian C4 itu tidak serta martar langsung berarti siswa itu juga bisa dituntun dari mulai C1 jadi untuk mencapai bahwa dia bisa menentukan struktur dan fungsi sel nah siswa itu tentu saja apa namanya akan diajak dulu untuk mengenal struktur selnya nah kita sebagai guru tentu saja tidak memerlukan media media dan dalam hal ini tentu saja medianya yang saya perlihatkan di sini adalah gambar jadi misalnya kita download kita print atau kita gambar ulang di karton kita pakai gunakan gambar ini sebagai carta misalnya kemudian dikasih keterangan nah itu adalah upaya untuk menuntun pencapaian ke C4 nah kita dari C1 dulu jadi kalau misalnya kita pesimis anak-anak kita itu kalau untuk adik seperti menganalisis ini akan sulit kemudian ini materinya kebetulan sel maka dari pengalaman saya upaya yang yang saya lakukan adalah mengenalkan dulu struktur sel nah tentu saja ini juga sulit karena gambar sel ini abstrak padahal misalnya di sekolah juga tidak ada mikroskop gitu siswa membayangkan sel itu harus dalam bayang-bayang nah itu bisa mengajak siswa yang lebih real dulu bapak berasal dari daerah mana pak riau pak riau pak riau 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 sekolahnya santren pak santren apa pak gini di sekolah bapak atau gini di di daerah detek sekolah bapak mungkin yang umum ada tanaman singkong ubi jalar ubi itu ubi kayu di daerah di bapak di daerah pondok gak ada di daerah rumah saya adanya ini ayah bapak bawa bapak bawa tentu anak-anak di Rio tau kan ya tentang singkong tau oke bapak bawa kesana ke sekolah mungkin yang bapak bisa bawa daunnya batangnya singkongnya bawa kesana kemudian kita perlihatkan kesiswa bahwa ini tanaman ini makhluk hidup dan makhluk hidup itu terdiri daripada kumpulan-kumpulan sel jadi walaupun bapak tidak punya mikroskop misalnya ini kita anggap yang paling sederhana saja kita bisa tuntun siswa dari yang besar-besar dulu apalagi ini anak SMP kita kenalkan dulu bahwa pohon ini ada organnya jadi individu dari pohon singkong itu ada organnya nah organ itu ada daun ada batang ada akar oke lah kalau bapak gak bawa akarnya hanya bawa daun dan batangnya gak apa-apa kemudian organ itu secara teori bapak bisa turunkan bahwa organ itu terdiri dari jaringan nah jaringan-jaringan itu nanti disusun oleh sel kalau misalnya dari daun agak sulit pak mengelupaskan jaringan itu tapi dari batang batang singkong itu gampang pak bapak terlupaskan kulitnya anak-anak tahu ini bagian apa ini pasti tahu bagian kulit kemudian ada yang kerasnya kok kujurnya kan kemudian di tengahnya itu ada bagian batang di tengah batang singkong itu ada yang putih ya boleh dilihat pak betul itu pak kalau bapak dikupas kulitnya bapak perlihatkan ke siswa ini apa siswa tahu itu kulit singkong nah kulit singkong ini bagian dari apa anak-anak bagian dari batang batang itu apa tadi batang itu adalah organ nah organ bapak boleh tulis organ atau anak mungkin baca dulu bahwa organ itu terdiri dari jaringan nah bapak perlihatkan sekarang jaringan di batang pokok batang pisah batang singkong ada kulit ada kayu ada bagian tengah yang putih-putih itu nah itu anak-anak adalah jaringan ketiga-tiganya ini nanti kita turunkan lagi anak-anak yang namanya jaringan itu terdiri dari sel-sel kumpulan sel dan sel dan sel yang terbentuk dan strukturnya dan memiliki fungsi yang sama nah berapa bisa tanya lagi karena nanti ada definisi tentang jaringan kalau jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki raksud raksud dan fungsi yang sama kita tanya lagi ke anak anak-anak udah belajar tentang transportasi kita kemukakan contoh anak-anak kalau batang singkong ini untuk apa misalnya itu untuk menegakkan batangnya kemudian daun buat apa buat fotosintesis anak-anak tahu fotosintesis memerlukan apa memerlukan air air dari mana diambil dari atar naik sampai daun kita jelajah lagi disana tanya lagi tanya lagi ke siswa kalau bisa sampai daun melalui jaringan apa anak-anak mungkin akan bilang itu pasti mungkin anak-anak udah belajar di SMP atau jaringan pengangkut di SMP-nya udah belajar nah pada saat bapak ibu atau siswa kita sudah mulai mendekati terhadap sel mereka udah ke jaringan jaringan pengangkut nah kita kelihatin lagi ini ada kulit kulit singkong ini ada kayunya nah kira-kira kalau menurut pengalaman kamu misalnya belajar di SD jaringan si lem itu ada di mana ada di kayu misalnya dia ada di awam jadi kayu ini sebenarnya adalah jaringan pengangkut kumpulan dari sel-sel si lem nah jadi walaupun misalnya kalau kebetulan bapak punya mikroskop itu lebih bagus lagi bapak bisa sayang bagian gabus yang tengah itu itu adalah sel parentin pak namanya jadi nanti bapak akan bisa memperlihatkan sel-sel dari bagian batang yang di tengah-tengah kong singkong itu itu kan sangat mudah menyayat nanti kalau misalnya bapak lihat nah anak-anak itulah sel itu kemudian dari sana siswa mulai kan menjelaskan mulai menghubungkan antara sel dengan jaringan dengan organ dengan individu nanti itu adalah struktur organisasi hidup kan seperti itu pak ya dari yang besar dulu jangan langsung dari share walaupun misalnya materi tentang yang akan kita bahas adalah share tapi pendekatan kita itu jangan langsung kita mengajarkan misalnya langsung tiba-tiba ada gambir ini bapak terang ini bagian plagel ini membran sel ini tentang mitokodria tentu anak akan jadi pusing nah jadi mungkin pendekatannya itu kalau merasa bahwa kompetensi siswa kita di sekolah kita itu ternyata rendahlah katakanlah saya percaya kalau anak diajak seperti itu anak akan tertarik kemudian mereka akan banyak bertanya dan kita bisa menekankan ke konsep-konsep yang diinginkan dari KD yang diinginkan nah dari sana mulailah kita mengajarkan dengan gambar ini karena saya salah ya ini adalah sel hewan bapak ibu bukan bisa mendampingkan gambar itu ada dua sel tumbuh jadi dengan menganalisis KD kita seperti Pak Hari tadi katakan di level 1 kita akan tahu model apa pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk mengajarkan materi ini jadi tidak tiba-tiba tentu saja akan kesulitan siswa itu mencapai KD yang tingkat kompetensinya C4 kalau seburuk ya mungkin menggunakan strategi penderakan model pembelajaran yang salah nah saya punya pengalaman seperti itu jadi untuk mengejarkan sel ya tentu saja kita lihat dulu audiens kita siswa kita itu seperti bapak tadi katakan bahwa aduh saya kompetensi anak-anak itu kalau lantung tiba-tiba ada gambar ini akan kesulitan diajak ke sana kemudian kita bilang ke siswa bahwa apa namanya mempelajari sel itu tidak selalu harus dari tubuh kita bisa juga menggunakan sel pipi jadi bapak siapkan bapak pernah praktikum dengan sel pipi belum belum gini bapak siapkan katan bat yang bersih kemudian katan batnya ini diusapkan ke bagian dalam mulut kita jadi dicolok diusapkan ke bagian dalam kemudian di bapak ada mikroskop tidak mikroskop monofolor iya tidak 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 diusapkan kemudian nanti tempelkan ke objek kelas nah sebaiknya objek kelasnya itu kita tetesi jat warna dulu kalau ada iodium lah enak kalau ada mungkin betadine diencerkan aja bopak nanti tempelkan ke sana kemudian kita bisa lihat sel hewan itu walaupun sangat kecil dari sel pipi biasanya dari sana yang gampang nah untuk itu apa apa peparatnya nanti siswa melihat memang tidak akan seperti yang saya tayangkan karena ini hasil citra dari pencitraan dari mikroskop elektron sehingga orang bisa gambar seperti ini nanti itu kan bisa merangsang siswa untuk memperoleh pengetahuan baru misalnya oh anak-anak bisa gambar seperti ini sekarang teknologi sudah maju membuat gambar ini menggunakan pencitraan elektronikroskop sehingga orang bisa menggambarkan seperti peminat mungkin itu yang usaha yang harus kita lakukan tanpa melihat kita serat tingginya apa misalnya metodenya apa pokoknya inilah usaha kita untuk pencapaian sampai ke menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sel nah jadi ini memang kadang-kadang kelemahan guru-guru kita harus akuji karena jarang sekali guru itu mencoba menganalisis HD itu harusnya bersama-sama MBMP menganalisis HD seperti tadi menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sel kemudian kita pikirkan kalau sekolah kita memang anak-anaknya berasal di sekolah-sekolah yang bagus yang SD-nya misalnya teorinya bagus tentu saja kita punya harapan bahwa anak itu akan gampang mencapai tapi kalau misalnya kita ragu-ragu maka pendekatan-pendekatan teknik-teknik metode-metode strategi pembelajaran yang kita harus berikan pada siswa atau kita siapkan itu harus tepat jadi saya contohkan bahwa dulu makhluk hidupnya yang dikenal umum oleh siswa di daerah masing-masing kemudian hal itu dieksplor untuk sampai ke pemahaman siswa misalnya bahwa makhluk hidup itu terdiri dari sel baru dari situ kita mulai untuk usaha pencapaian ke C4 dari C1 dulu maka kita mengajarkan carta ini misalnya gambar ini jadikan carta atau gambar sel tumbuhan dijadikan carta kasih keterangan ini apa ini apa ini apa dikasihkan nomor baru itu C1 jadi sampai mengenal dulu bisa menyebutkan ini bagian mana ini bagian mana padahal kan kami itu menginginkan analisis tentu saja tidak hanya sampai di sana ada usaha lagi untuk membelajarkan siswa sampai ke menganalisis ini ini usaha berat bagi guru apalagi misalnya sampai ke menganalisis maka saya Ibu Nenden ingin memberikan tugas kepada Bapak Ibu Burung saya kasih gambar ini nanti silahkan download kemudian Bapak Ibu bikin soal dari gambar ini KD-nya kita bikin aja sendiri dulu lah misalnya KD-nya adalah menganalisis hubungan struktur dan fungsi sel dan fungsi sel selnya sel ini saya pilih sel hewan jadi hubungan struktur dan fungsi sel sel tumbuhan boleh lah sel hewan atau sel tumbuhan boleh jadi Bapak Ibu boleh ganti gambarnya nah nanti di Google Classroom atau misalnya kita bisa komunikasi yang lain Bapak Ibu sudah saya kasih tugas satu tolong Bapak Ibu bikin soal dari gambar yang saya tayangkan itu mungkin Bapak yang bisa saya diskusikan Bapak Ibu mungkin ada tambahan oke kalau gitu saya coba menambahkan sedikit dengaran suara saya dengaran Pak ya Bapak Ibu saya akan membawa kepada yang ini terlihat ya kelihatannya terlihat terdekat suara saya ya Bapak mendengar iya kalau tetap mendengar Ibu Bapak mungkin saya perlahan saja dulu ya mengembangkan kemampuan analisis itu sebenarnya tidak gampang kita lihat ini berdasarkan Tapsu memiliki melihat tiga maksud itu kemampuan analisis itu adalah kemampuan tingkat tinggi tentunya kemampuan tingkat tinggi itu tidak serta merta langsung bisa dicapai tetapi harus melalui proses pembelajaran bertahap jadi ini juga nanti saya menjawab pertanyaan tadi ada satu pertanyaan melalui dikatakan bahwa saya sudah membuat soal bervariasi dari C1 sampai ini tapi siswa tetap saja rendah kemampuannya atau tidak mencapai apa yang diharapkan itu memang pasti demikian ya selama kita tidak pernah membelajarkan proses-proses berpikir tingkat tinggi maka itu tidak akan tercapai ketika kita uji dengan instrumen tingkat tinggi gitu kan nah tentunya untuk proses ini coba kita lihat di sini taksonomi belum itu kalau kita lihat ada tingkatan kognitifnya mulai dari remember understand apply analyze evolve dan create nah itu kan jadi C1 C2 C3 C4 C6 kalau kita lihat dari sini banyak C1 C2 C3 C4 C6 nah disini juga dimensi kognitifnya disini ada faktual konseptual prosedural dan metakognitif nah sekarang kalau kita lihat anak SMP atau SD itu itu kebanyakan itu masih dalam fase konkret gitu kalau mereka dalam fase konkret tingkatan tingkatan kognitifnya maka semuanya itu mungkin harus berbasis kepada fakta artinya pembelajaran kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhara itu harus dimulai dengan fakta-fakta dulu karena itu adalah kemampuan yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh siswa jadi siswa harus memiliki pengetahuan faktual dulu nah dari fakta yang ada itu diminta dia mengingat gitu jadi kalau kita langsung masuk pada konsep tadi misalkan sel itu kan sulit dibayangkan oleh siswa kenapa karena sel itu sendiri sebenarnya masih abstrak nah pendekatannya sudah disampaikan oleh Pak Suhara tadi daun singkap poong-singkong dimulai dari ini jadi kalau pakai kaki yang dalamnya sampailah kepada konsep sel nah untuk itu harus ditunjang oleh fakta faktanya itu misalnya gambar sementara ya karena memang tidak ada tapi kalau ada mikroskop mungkin itu lebih mudah Bapak Ibu bisa menunjukkan selnya jadi tapi jangan langsung ujung-ujung sel tapi dimulai dengan pola yang Pak Suhara sampaikan tadi mulai dari buhan organ dan terusnya sampai kepada kalau ini kita teritip lebih lanjut kalau di dalamnya itu ada buang-buang kecil yang kita sebut dengan sel selnya itu di dalamnya isi apa nah baru itu baru bisa dimulai kepada hal yang sifatnya konseptual jadi konsep sel itu dibentuk bertahap struktur jadi sel itu sebenarnya konseptual tapi kalau dia melihat mikroskop itu faktualnya akan kelihatan nah kalau sudah begitu barulah kita bisa mengajak kepada level yang berikutnya jadi dari fakta itu masuk kepada tingkatin yang lebih lanjut yaitu memahami C2 kami sel itu seperti apa nah barulah diangkat kepada yang agak sedikit apa di dalamnya itu ada apa saja ada inti inti dan seterusnya nah ini kan bertahan jadi pembelajarannya harus bertahan dulu kita tidak bisa membuat sebuah pembelajaran yang biasa diberikan tanpa ada rencana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir di level yang redak sampai kepada yang level yang tinggi kemudian ujub dipes dengan tingkat kemampuan yang tinggi jadi tingkat kemampuan yang tinggi misalnya apply atau analize itu memerlukan kemampuan kemampuan dasar dulu jadi dia harus mengingat dulu apa yang dia pahami memahami dulu apa yang dia pahami baru bisa menganalisi sebuah jadi artinya pembelajaran kita itu justru yang harus diperbaiki dulu jadi bagaimanapun evaluasi itu instrumennya canggih bagaimanapun evaluasi asesmen itu menggunakan asesmen yang dari luar negeri sudah bagus dan sebagainya selama pembelajarannya tidak mengarahkan kepada proses-proses kognitif jadi proses-proses kognitif yang membangun kemampuan kemampuan interaksi kognitif sehingga terjadi konstruksi kemampuan melalui proses interaksi kognitif jadi interaksi kognitif itu kan harus terjadi karena ada sharing kognitif sharing kognitif siswa dengan siswa siswa dengan guru atau juga interaksi kognitif antara objek event objek event itu misalnya gini ketika dia mengamati menggunakan mikroskop maka dia akan melihat benda di dalamnya itu bentuknya mungkin ada yang tersegi ada yang lonjong atau ada yang ada titik dan sebagainya maka siswa itu akan bertanya ini objek apa lalu dalam pikir itu kan menggambarkan apa yang ada dalam pikiran dia ingin tahu objek apa nah ketika kita memberikan langkah-langkah kepikir mulai dari tadi membuka kulit dan sebagainya sampai kepada konsep itu si sel itu kelihatan gitu kan nah itu sebenarnya adalah sebuah interaksi kognitif antara objek dengan apa yang ada di dalam pikiran siswa ini sangat penting disitu jadi dibangun dari fakta dulu sehingga terbut konsep nah kesalahan kita sebenarnya mengajak itu selalu memandang dari sisi guru selalu memandang dari sisi guru kita menganggap bahwa sel itu oh gini tapi belum tentu pada siswa itu cukup begitu jadi konsep sel itu adalah sebuah abstraksi mental jadi yang namanya konsep abstraksi mental kalau konsep sel berarti abstraksi mental atau sel maka itu harus tergambat dalam pikiran siswa bagaimana kira-kira bentuk sel gitu kan jadi apalagi kalau kita ingin menggambarkan lebih jauh sebenarnya sel itu menjadi dimensi jadi konsep seksu harus tergambar lebih jauh gimana konsep sel tiga dimensi nah ini kan memerlukan sebuah media yang jadi mungkin bisa dianalogkan oleh ibu bapak misalnya kalau gedung itu adalah makhluk hidup ada tembok tembok itu bisa ibaratkan sebagai sebuah jaringan di dalamnya ada bata bata itu tertukur tersusun atas apa gitu kan jadi bata-bata-bata itu kan membentuk jaringan seolah-olah seperti itu nah pendekatannya mungkin ke arah-kearah seperti itu nah nanti bisa di dirikan gambaran bahwa di dalam jaringan tumbuhan misalnya pada sel bawang itu akan tergangan bentuk itu oh mirip dengan bata seperti itu jadi harus menggunakan pendekat berbagai pendekatan dan analisi itu nah setelah itu barulah digambarkan seperti itu seperti berikut misalnya kalau misalnya apa struktur gedung itu ada ada kata-kata kalau gedung bertingkat atau gedung itu ada ada fondasi fondasi itu bisa merupakan jaringan apa kemudian susunan bata jaringan apa kemudian kita lihat pada kolom-kolomnya ya beton coran itu apa di dalamnya tidak apa saja nah itu kan setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda jadi dengan demikian konsep fluktu dan fungsi bisa tergambar baru kita masuk ke dalam konsep selnya jadi kita memerlukan analogi di dalam pembelajaran memerlukan berbagai pendekatan memerlukan berbagai contoh bagi MPS SD SMP tetap basisnya harus ada fakta yang mendukung kenapa karena tingkatan berpikirnya masih konkret beda dengan guru kalau guru sudah pada tingkatan formal jadi ketika kita bicara hal yang abstrak sebagian sudah bisa connect dalam pikirannya tetapi sebagian mungkin belum tentu untuk hal yang baru itu abstrak itu susah berarti harus dikomunikkan juga bagi guru juga hasil penerbit penerbit yang saya lakukan pada mahasiswa pun itu banyak yang pastinya belum sampai pada masa formal jadi ketika kita bicara tentang Aksa ternyata juga mengambil keselitan makanya kalau kita bicara tentang kemampuan analisis analisis jadi dengan soal-soal kemampuan analisis tingkat tinggi dengan berbagai macam bentuk kita siswa kita pasti tidak akan bagus karena pembelajarannya juga tidak mendukung proses-proses analisis jadi misalnya ketika kita bicara sel itu ada inti inti itu apa bukan perlu pasti punya fungsi dan peran sendiri lalu kita bicara misalnya ada organel organelnya macam-macam ABCD dan roti golgi bagainya itu kan punya struktur struktur sendiri pasti itu punya fungsinya ini kan perlu pendekatan dan analog kita tidak bisa membelajarkan secara akrab walaupun katakan di di masalah kurang menurut saya jangan kita underestimate dengan siswa kita kalau kita tidak perlu underestimate dengan siswa kita maka akhirnya pembelajaran tidak akan berhasil jadi tidak bisa itu tidak bisa ini tidak ada sarana dan seterusnya jangan kita menutupi itu menjadi suatu pengambat jangan itu dijadikan suatu pengambat yang penting itu bagaimana strategi pembelajarannya nah tentunya strategi pembelajaran yang baik yang tepat itu kalau konsep yang akan dibelajarkan kepada siswa sudah terabstraksi dulu di guru gitu kan jadi yang perlu dimahami juga begini kita itu sering belajar tentang definisi kalau kita belajar tentang definisi itu sangat tampang jadi jaringan adalah sel-sel yang memiliki dan bukti yang sama itu definisi selesai itu tapi itu akibatnya remember hanya mengingat tapi kalau kita tadi memberikan contoh dengan bentuk-bentuk yang mendekati maka itu jadinya understand jadi memahami gitu kan oleh karena itu maka ini yang paling penting guru sebelum mengajar konsep itu harus terabstraksi dalam pikiran guru dulu nah sekarang bagaimana caranya kepada siswa supaya abstraksi yang ada di guru sama dengan abstraksi yang ada di siswa itulah yang sulit makanya diperlukan sebuah media gitu kan jadi medianya harus bisa mendukung kepada sebuah proses pembelajaran jadi hakikat pembelajaran saya itu kan dari yang mudah ke yang sulit dari yang dekat ke yang jauh gitu kan dari yang sederhana ke yang rumit nah karena tingkatan berpikir siswa itu masih dalam fase konkrit maka kita harus mulai dari hal-hal yang sederhana mulai dari yang dekat dengan lingkungan siswa kemudian kemudian dari yang mudah dulu nah inilah prosesnya dilakukan secara betah sampai pada akhirnya mengembangkan kemampuan kemampuan analisi itu akan menjadi lebih gampang jadi mengembangkan high order tinggi jadi soal-soal yang termasuk dalam kategori report itu harus memiliki bekal yang kuat di bagian yang di bawahnya jadi kemampuan memahami peningat ini mungkin mudah-mudahan bisa memberikan ini memberikan gambarannya jadi kalau tadi pembelajaran menganalisis maka tentunya kemampuan-kemampuan dasarnya harus dimiliki dulu jadi jangan kita santu menguji sehingga memungkinkan loncatan berpikir yang sebenarnya tidak akan terjangkau jadi ini kan digambangkan seperti anak tangga jadi mulai dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi dimensi kognitifnya juga kan itu dari akta virtual konseptual prosedural sampai metakognitif masalahnya adalah kita cuma punya mikroskop satu bagaimana oke saya nanti di lain waktu akan mencoba menjanjikan bagaimana mikroskop yang satu ini bisa dipakai bersama bagaimana mikroskop cuma satu bisa ditampilkan di layar televisi atau di layar di proyektor nanti ke depan nanti kita akan menampilkan sehingga bapak ibu bisa tampak bahkan mikroskop yang ada di sekolah yang jelek pun bisa jadi tidak harus mikroskop tampil silahkan dilanjut dulu nanti saya coba menjawab hubungi dengan kembangnya di sini silahkan halo ada kemana nih ada tidur ya Pak Bambang terima kasih Pak Bambang dan Pak Soehara sangat membantu sekali untuk untuk saya melakukan kembang memang kondisi anak kan perlu juga kita fisikis anak juga perlu kita kembangkan mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya karena perlu ekstra juga kalau yang tingkat menganalisis kita harus yakin juga ya Pak ya mudah-mudahan yang saya dapat hari ini bisa saya bisa saya coba anak-anak supaya nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai terima kasih ilmunya Pak Bambang dan Pak Soehara cek ya cek cek terima kasih Bapak selamat yang di room kami di tingkat SMP MTS SD dan MI baik rekan-rekan sekalian mungkin ada dari rekan-rekan orang ingin bertanya di raise hand dulu ya tadi sudah Bapak-Bapak sekarang saya coba akan mencari ibu-ibu oke yang sudah ya ibu ika ibu ika dipersilahkan ibu ika oke makan oh ika ternyata belum kita ke ibu junaida tusifa silahkan ibu halo ibu halo iya oh iya silahkan ibu dengar alhamdulillah walaikumsalam walaikumsalam tersempat yang ingin saya sampaikan masih sama sebetulnya sama teman-teman yang lain agak agak mirip hanya mungkin saya ingin minta saran saja bagaimana untuk membangun membangun daya nalar anak karena memang pada dasarnya untuk literasi anak sendiri itu semuanya kurang hanya beberapa yang benar-benar suka dengan membaca itu memang PR besar kita menumbuhkan keinginan atau membaca anak-anak nah otomatis daya nalar kalau tidak sering membaca itu juga akan berpengaruh dengan daya nalar anak itu sendiri nah untuk memacu supaya anak-anak itu bisa tumbuh daya nalarnya itu bagaimana terima kasih saya coba dulu ke bongkongnya ya silahkan ibu dari sekolah mana bu dari SMPM 31 kota Tangerang pak oh di kota saya juga ingin bertanya dulu ke ibu disini karena nanti mungkin ada hubungannya dengan memang anak pada saat misalnya dituntut untuk menganalisis harus punya daya nalar yang tinggi dan murid-murid ibu adalah di kota kota tapi desa perbatasan ke desa oke gak apa-apa bu terus tadi bisa di ini juga dengan literasi saya kebetulan mengajar di sekolah juga bu di sekolah sekolahnya sekolah kaya bu siswanya itu tidak kekurangan artinya siswanya itu memang dia punya uang banyak tetapi saya perhatikan saya ke siswa siswa saya satu yang saya perhatikan di sekolah itu siswa itu atau kita lah dari guru kita harus betul-betul pandai mengelola kelas dimana supaya anak mau belajar itu saya rasakan sulit yang kedua untuk membaca mungkin anak-anak sekarang memang ada dengan anak-anak waktu saya kecil karena untuk main sekarang banyak ini 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 apa namanya medianya jadi mungkin untuk membaca itu satu buah yang suka mungkin guru harus punya strategi supaya anak mau baca masalahnya ini ini boleh saya kita sudah kasih paketnya duluan kita sudah kasih ringkasan duluan pas saya masuk di kelas saya tanya siapa yang baca tidak ada satupun jadi itu penyakit yang harus kita benahi kemudian yang kedua hubungannya dengan literasi di kelas kan ada buku memang kita harus punya satu strategi khusus ke anak-anak zaman sekarang bagaimana membangkitkan minat belajar mereka dua ibu coba di kelas anak suruh buka HP kemudian makanya mengizinkan bawa HP kemudian anak suruh membuka satu kata misalnya dari kata-kata biologi kalau betul-betulan biologi atau betul-betulan apa kemudian kita suruh suruh buka terserah membuka apa anak itu akan sangat mudah membuka ruang di internet kemudian buka HP apapun yang dia inginkan nah kemudian kalau disuruh seperti itu anak gampang dan mau cepat tetapi pada saat misalnya kita tayangkan buku atau anak disuruh baca buku anak itu kesulitan jadi disini memang harus ada pelatihan khusus mungkin pada guru bagaimana supaya siswa itu mau belajar mau mau baca buku buku aja dulu ini memang agak susah bu nah kemudian karena mungkin ibu bisa meratakan bahwa daya nalar itu bisa dibangun dengan literasi yang baik tapi mungkin dari sisi yang lain ada keuntungan dengan teknologi yang sangat ada daya nalar ini bisa dibangun juga dengan pengalaman mereka berselancar di dunia maya saya punya pengalaman juga begini waktu saya memberikan tugas kepada siswa membuat poster siswa itu hanya bikin poster biasa tetapi pada saat saya menugaskan posternya tiga dimensi baru siswa itu akan lebih terlihat keinginannya terakhir ada lagi saya memberikan tugas supaya siswa membuat suatu alat yang bisa menyaring suatu bahan seperti bisa karena saya ngajarnya di SMA bu menyaring seperti di ginjal nah ada satu kelompok sampai dia beli si bahan penyaringnya itu dari internet bahan penyaring-penyaringnya sampai dia buat tapi kebunuh covid ini akhirnya tidak berlanjur jadi artinya pada saat misalnya kita merangsang anak dengan sesuatu yang apa namanya sesuai dengan dengan keinginan-keinginan mereka itu kita bisa mengajak mereka untuk belajar satu lagi ini tentang pengelolaan di kelas sekalian jadi bagaimana membangun daya nalar ini saya membagi kelas itu ada istirahatnya jadi kalau 22x45 menit saya berikan mereka istirahat 2x10 menit tapi pada saat saya ngajar mereka gak boleh ganggu saya tapi bertanya boleh tapi mereka saya kasih 10 menit untuk bebas mau apapun mau baca mau lihat internet mau apa nah ini ini dilakukan supaya anak mau belajar gitu mau ikuti arahan atau pelajaran yang ini nah tadi untuk daya nalar kita balik lagi ke sel coba untuk mencapai imajinasi seperti ini tentu diperlukan daya nalar yang tinggi contoh ini adalah ibu kencang gambarnya bu ya ya pak ya ini adalah inti sel iya belum ada pak gambarnya belum ada tadi yang tadi sih udah sekarang belum ada lagi di share screen lagi iya iya nah ini ibu saya balik lagi ke sini ya sekali nanti karena ibu punya tugas ya untuk bikin soal nah cuma bayangkan bu bagaimana anak bisa membuat imajinasi tentang sel itu bentuknya seperti ini kemudian ini ini membran sel ini adalah inti sel dekat inti sel ada re kasar misalnya di dalamnya ada lisosong ada mitokondria kemudian mitokondria ini tempat berlangsungnya respirasi sel nah tentu itu memang betul nanti harus diperlukan diperlukan bahwa misalnya mitokondria ini tempat respirasi sel kemudian di sana dihasilkan energi energinya berupa ATP ATP-nya bisa membuat saya bisa bicara ibu bisa menulis dan anak-anak misalnya bisa duduk dengan tenang di kursi itu tentu memerlukan imajinasi nah memang banyak strategi untuk pendekatan-pendekatan dalam proses pendulajaran ini ya seperti tadi ibu saya apa namanya punya satu apa ya teknik mungkin lah bisa dikatakan itu atau ada pernah mungkin ibu juga sudah tahu belajar dulu dari yang dekat baru yang jauh baru belajar dari yang gampang dulu baru yang sulit jadi seperti tadi saya contohkan di awal pada saat ingin mengajarkan tentang sel kita tidak ujub-ujub mengajarkan tentang sel supaya anak pada saat misalnya SMP atau MTS ini diajarkan tentang sel tertentu ini adalah abstra buat mereka abstra maka dari yang abstra itu kita tarik dulu ke yang real yang realnya tadi kita contohkan adalah pohon sikong nah dari dari real itu kita urei satu-satu sampai akan menyentuh ke sel nah dari sana anak nanti bisa membayangkan kita harapkan lah anak bisa membayangkan bahwa misalnya di dalam bagian tengah dari pohon singkong itu katalah dan disana terdiri dari sel yang bergabung nah anak kan kalau kita secara real membawa batang singkong dan kita colok bagian tengahnya dan kita keluarkan gabusnya itu anak coba pegang dipijit-pijit nah anak-anak coba pegang ini nah kamu sekarang bisa rasakan kan itu adalah gabus atau umpulur nah gabus itu di dalamnya ada sel-sel atau terdiri dari sel-sel itu kita bisa melihat jaringannya tapi kita tidak bisa melihat selnya tanpa bantuan alat seperti tadi kelombang ada alat untuk ini nah mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka bisa membayangkan bahwa di dalam itu ada sel dan sel itu walaupun kecil kalau berkumpul akan jadi kuat seperti umpulur atau berbentuk seperti umpulur itu kemudian kita juga bisa merangsang anak mengajak anak berimaginesi coba bayangkan kenapa si sel-sel ini yang kamu pegang di umpulur itu lembek kan umpulur itu bisa dipijit itu gabus itu ya bisa kita pijit tetapi kalau kamu pijit kayu di bagian kayunya yang bagat batang singkong bagian kayunya itu kamu pijit keras nah ini tentu akan menghubungkan struktur dan fungsi dan itu mulai ke C3 bu ke aplikasi bahwa kenapa batang singkong keras bagian kayunya nah tentu akan dihubungkan dengan sel-sel silem yang mengalami penebalan dengan lignin itu pengetahuan kita tapi jangan dulu diberikan biarkan aja anak berimajinasi berpukir akhirnya kenapa sel-selnya sama sel tumbuhan satu sel tumbuhan yang ada di umpulun punya dinding sel satu sel yang ada di bagian kayu punya juga dinding sel tapi pada saat anak merabak dua bagian itu berbeda kekerasannya nah ini akan mendorong anak mudah-mudahan mendorong mereka untuk bisa berimajinasi kemudian bernalar bahwa misalnya dari literasi yang dia baca bahwa kenapa si batang itu jadi keras karena ada penebalan dari lignin sementara di sel empurur itu adalah sel-sel parangin yang tidak memiliki penebalan oleh lignin nah itu tentu saja harus dihubung dengan literasi betul jadi memang ada dua strategi atau pendekatan yang bisa kita terangkan jadi saya selalu mengajak siswa-siswa saya pada saat yang pembelajaran itu adalah yang abstrak kita coba dulu ke yang real coba dulu ke yang real kemudian kalau anak sudah mulai bisa diajak untuk mencapai kebagian yang lebih abstrak baru disitu kita bisa naikkan jadi pertanyaan C2 nya kan bisa mengapa empurur itu lembek mengapa kayu itu keras nah itu C2 tapi kalau misalnya C3 nanti bisa dinaikkan lagi aplikasi apabila kesihkan membedakan empurur ini lembek sedangkan kayu keras nah itu bisa membantu kalau memang saya bisa membantu daya nalaran itu menjadi lebih jadi kalau anak-anak zaman sekarang diberi buku agak sulit untuk dipaksa membaca karena sekarang mereka kebiasaan insan jadi pada saat mereka cari sesuatu ada mbak google kan cari di google tiba-tiba keluar nah itu rada masih rada mending anak mau usaha dulu itu mungkin bu dari pengolaman saya bagaimana membimbing siswa supaya kalau misalnya tuntutan kade itu memerlukan daya nalaran yang tinggi kita apa namanya tuntun anak itu sampai mencapai kesasaran yang ingin kita capai atau pengalaman itu gimana yang biasa saya lakukan sebetulnya untuk karena kan anak kalau tidak kita minta mereka gak akan gitu gak akan melakukan biasanya jadi biasanya kalau saya minta anak kalau itu materinya ringan sama saya suruh baca dulu saya kasih waktu nanti akan saya pancing dengan pertanyaan yang bisa menjawab akan saya kasih poin lah tapi saat materi itu agak sulit misalnya fisika yang berkenaan nah itu biasanya sama saya anak diminta untuk dia akan di rumah rangkum dulu rangkum itu kan lebih banyak yang bekerja selain juga tangannya semuanya ibaratnya bekerja nah itu supaya anak setidaknya ada yang agak nyangkut saat saya akan menjelaskan menurut bapak bagaimana apakah saya sudah benar untuk memulai memulai di awal atau bagaimana yang perlu saya perbaiki artinya untuk beberapa pendekatan ibu sudah cukup bagus misalnya membaca dulu kemudian bikin pertanyaan nanti kasih poin mungkin ibu kalau misalnya ditambah lagi ibu tahu kan tentang peta konsep ya bu ya pak nah pada saat setelah siswa kalau pendekatan konsep misalnya setelah siswa membaca ibu bisa menyuruh siswa membuat peta konsep nah sehingga siswa bisa mematahkan konsep-konsep apa yang lebih umum sampai ke konsep yang lebih detail nah kemudian yang seperti karena ibu juga mungkin mengajar fisika sebenarnya apa namanya di fisika contoh-contohnya akan lebih gampang dibanding biologi memang abstraknya banyak juga misalnya mengapa listrik mengalir gitu sampai lampunya nyala atau misalnya siswa dalam apa di dalam usaha gitu ya misalnya dia dorong misalnya gaya berapa yang diperolehnya berapa kemudian kalau bidangnya miring apakah tenaga yang harus kamu keluarkan lebih tinggi atau tidak itu kan bisa dicoba langsung anak bisa mencoba atau misalnya tentang GLBB misalnya atau GLB itu kan fisika itu sangat banyak begininya contohnya lebih ini contoh misalnya kelembaman gitu kan sebenarnya dalam karya-karya sangat banyak sekali tinggal bagaimana kita mengemas itu mengemas supaya dari contoh-contoh atau pengalaman pengalaman bisa dicapai ke pembelajaran yang abstrak tadi misalnya contoh lagi tadi bagaimana sih kalau misalnya kita tekan saklar lampunya nyala hanya berapa detik itu langsung nyala anak kan bisa berimajinasi bagaimana elektron berjalan atau apa yang berjalan itu sampai nyala atau emang tidak ada yang berjalan nah siswa tentu disini harus berimajinasi bagaimana listrik itu sampai nyala atau dalam setrikaan misalnya jadi berubah jadi panas jadi di fisika justru banyak contoh yang bisa dilakukan banyak banyak apa namanya banyak praktikum-praktikum justru lebih gampang dibanding biologi jadi fisika itu karena banyak contoh fisika dengan kehidupan dari hari jadi cuman memang rata-rata anak lemah di matematisnya kalau fisika nah karena begini bu di kita fisikanya cenderung lebih anak didorong untuk menghitung contoh misalnya tadi usaha W sama dengan F kali S kalau gurunya dari biologi bukan dari fisika langsung saja ditulis di dalam pepan tulis anak-anak ini kita membahas tentang usahanya usaha itu dari W W itu diterjemahkan jadi world misalnya kemudian F itu gaya misalnya dengan jarak nah berapa gaya yang kita berikan sehingga usahanya berapa langsung mati kebawah bu ditanyakan jaraknya ditanyakan usahanya ya gitu ya jadi disini anak itu bukan diberi pemahaman dulu tentang gaya tentang usaha itu misalnya tapi anak itu langsung disuruh menghitung disuruh menghitung akan rumit jadinya kan apalagi matematiknya kesulitan jadi mungkin apa namanya untuk mengajarkan fisika itu berikan contoh-contoh yang real-real dulu bisa pengumpir katrol bisa praktikum aja memperlihatkan di kelas misalnya kalau katrolnya dua anak suruh angkat lebih ringan dengan katrol satu atau hanya dengan pengumpir nah ini tentang pesawat sederhana di SD sudah belajar kan tapi ujung-ujungnya di SMB itu selalu ke soal lagi ke soal lagi ke soal lagi apalagi kalau misalnya di apa namanya bimbingan tes bimbingan tes itu hanya mengajarkan bagaimana mengerjakan soal bukan memahami fungsi dari katrol misalnya pesawat sederhana pengumpir jadi fisika itu saya sangat tertarik di fisika itu banyak sebenarnya alat bantu alat bantu atau media-media bisa mengerjakan daya analisis jadi saya kira mari kita sama-sama buat semuanya untuk terus belajar bagaimana strategi pendekatan tentu saja satu daerah dengan daerah lain beda-beda ada kendala-kendala tapi dengan basic yang sama tentu saja kita bisa mencapai hasil yang memuaskan dari pengalaman-pengalaman saya ketemu dengan guru-guru fisika juga di lapangan ya bisa seperti itu ya Pak terima kasih banyak pengumpulan Pak ada kan Bu misalnya di fisika balon ditiup kalau Ibu lepaskan bisa diamati kecepatannya bisa dengan pakai tapi tetap pakai waktunya per detik enggak ini balon ditiup kemudian kita lepaskan Bu lepaskan bisa enggak ditentukan tempat akhirnya ada di mana kemudian bisa hitung enggak kecepatannya sampai tempat itu dengan waktunya ya dengan waktunya tapi agak sebut kan iya saya punya pengalaman begini Bu mungkin Bu juga pernah balonnya ditipu kemudian digantung ini benang yang panjang benang kemudian seperti roket gitu pas intinya dibuka dipinggit kita kemudian dibuka dia kan akan berjalan di Gangesa dia kan digantung dia akan berjalan jaraknya sama jaraknya kan kita tetap 2 meter dari panjang talunya iya benar ini juga pernah jadi kita bisa lihat berapa detik sepertannya sampai sama nanti baru ke matematiknya jadi di fisika itu justru banyak Bu apa namanya permainan-permainan yang bisa diangkat menjadi permasalahan di kelas membantu itu mengalaman di sekolah-sekolah bergawal dengan Bapak Ibu Buru SMP baik itu bambang ada tambahan yang lain Bu Denen silakan potinya sudah lepah kalau Pak ya kita teruskan ke penanyaan selanjutnya ya Bapak boleh saya akan coba buka dia sudah raise hand ini Pak Dhani silakan Pak Dhani silakan Pak Dhani silakan Pak Dhani Pak Dhani Halo Pak Dhani oh 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 iya silakan Pak Pak Dhani kita dilanjut dulu ke penanyaan selanjutnya Pak ya sepertinya Pak Dhani ada masalah dengan teleponnya kita coba buka yang ibu atau Bapak ini halo sepertinya tidak ada lagi Pak sebentar kita lihat yang lain yang lagi Ruh dia lebih Bapak atau Ibu halo 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 assalamualaikum silakan Pak ya Pak 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 Ruhdiabi halo 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 Bapak halo Bapak Bapak oke kita baca chat yang di chat aja ya Pak silakan Bu ya yang di chat dulu aja ya oke ya ini ada pertanyaan dari dari ada pertanyaan dari Chandrawati Pak saya masih sulit untuk membedakan antara soal hot dan juga low maka silakan Pak baik saya balik lagi ke sini aja Bapak eh Ibu Chandra ya Bapak Chandra ini Ibu Pak Ibu ya Ibu Ibu Chandra halo oh dari itu ya dari chat dari chat ya Pak betul ya tapi Ibu Chandra ada monitor ada monitor Pak ya sekarang ini Ibu kalau saya kasih gambar ini saya kasih gambar ini lagi biar nanti Ibu gampang waktu membuat soal kalau yang low artinya kan yang C1 gitu lah dianggap aja C1 artinya hanya menuntut siswa mengungkapkan kembali apa yang dia ingat tentang pembelajaran yang kita sudah berikan contoh tentang sel Ibu bisa lihat disana ada X itu tuh ada X ya di gambar selnya ada X nah contoh soal yang soal other thinking itu yang lot itu adalah nama bagian yang ditunjuk dengan label X misalnya pada gambar 1 adalah nah itu adalah yang low sekarang bagaimana kita tingkatin ke code misalnya masih X juga jadi yang code itu biasanya dari C3 ke atas C biasanya dikelompokkan C3 atau bawah itu adalah soal yang long nah sementara C4 ke atas adalah yang hot nah kita naik satu persatu aja Bu jadi kalau kita merujuk X itu apa itu baru baru C1 sekarang kalau C2 nya apa kalau dari X itu mungkin anak bisa ditanya gitu ya bahwa misalnya begini siswa boleh diberi rujukan dulu misalnya X adalah organel pada sel yang ukurannya kecil yang berukuran sangat kecil dan berfungsi di dalam mencintesis protein itu kita kasih tahu dulu gak apa-apa bahwa X adalah satu organel yang berfungsi dalam menyusung protein atau menyusung protein kemudian jika X ini bisa menghasilkan protein digunakan oleh organel mana protein nah itu sudah naik itu dari yang tadi kita kasih tahu bahwa X adalah ribosome tetapi kita menginginkan soalnya bahwa produk dari si ribosome ini tentu saja siswa juga kita kasih tahu yaitu protein nah kita tanya misalnya siswanya supaya dia padahal bahwa protein itu untuk apa nah contoh misalnya tadi produk yang dihasilkan oleh X itu bisa digunakan untuk membuat organel mana ya disini ada yang tanda X itu itu adalah mikrotubul nah kita kan sudah jelaskan bahwa mikrotubul adalah ini 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 terdiri dari protein anak anak bisa memahami bentuk organel yang berbentuk X besar itu tuh yang dekat mitokondria nah itu C2 akan naik pemahamannya nah itu aja sudah sudah naik tingkatannya dari hanya sekedar X adalah organel apa fungsi X adalah saya sabut saya walaupun C1 nya sudah ada 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 dua dulu siswa harus tahu dulu titik-titik ini apa kemudian harus ingat fungsinya tapi saya masih tetap ikut C1 dulu ke C2 nah ketiga masih tentang X juga juga jika misalnya pilihan ganda soalnya jika X mengalami kerusakan maka pernyataan manakah berikut ini yang tidak akan terjadi atau oleh NG yang kedua misalnya transportasi oksigen melalui emran ketiga misalnya transportasi air melalui emran mana yang akan tidak akan terjadi tentu saja jawabannya yang enzim pencernaan nah itu sudah aplikasi sudah naik lagi siswa harus tahu si X itu apa fungsinya apa juga aplikasi dalam penerapannya nah itu sudah ke C3 dan sekarang ke C4 berarti menganalisis menganalisis ya dari C4 tadi kan kebetulan saya membuat KD di gambar ini adalah menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sekarang kita bisa analisis dan jawabannya organelnya masih tetap X itu jadi yang ini yang ribosor jadi pada saat misalnya menganalisis ibu bisa sekarang kan musim covid nih musim cerita-cerita tentang imunitas ibu bisa kayangkan misalnya satu grafik grafik tentang bagaimana peningkatan imunitas dari sejak terinfeksi virus sampai misalnya 14 hari kemudian itu ada grafik nah jadi grafik itu siswa harus menganalisis kapan X bekerja paling kuat atau paling sibuk atau paling terbanyak menghasilkan produk yang dihasilkan oleh X jadi siswa itu pertama harus menganalisis grafik dulu harus paham dulu misalnya grafik itu kan peningkatan imunitas yang meningkat dalam imunitas itu adalah peningkatan antibody antibody itu adalah protein protein itu disintesis oleh ribosome nah itu sudah meningkat tingkat-tingkat lagi jadi nah itu bedanya antara C1 atau antara yang lot dengan yang hot gitu soal-soal yang hot itu jadi dalam hal ini akan banyak tuntutan pemikiran pada saat dia mengerjakan soal yang hot karena dia harus menganalisis hubungan sotot dan fungsi dari X itu dari si X ini jadi dasarnya adalah ribosome jadi boleh dalam soal itu kita kemukakan X adalah organel kecil yang ada dalam sel yang berfungsi untuk sintesis protein kita kasih tahu dulu konsep yang apa-apa konsep dasarnya baru nanti ditayangkan gambar kedua adalah gambar itu adalah gambar peningkatan jumlah antibody atau peningkatan imunitas dengan bilang antibody peningkatan imunitas seseorang setelah terinfeksi virus selama 14 hari ada grafiknya bu naik turun kemudian nanti ada hari-harinya keberapa anak mungkin bisa memprediksi karena pada puncaknya itu menerah dikosong bakatnya sangat keras tapi dia harus ada usaha dulu untuk menganalisis soal yang kita berikan itu mungkin Mbak Nenden yang bisa saya ungkapkan mungkin suatu saat saya akan memperlihatkan nanti contoh soal yang dari gambar ini aja nanti siap berarti Pak berarti membedakan antara low dan hot itu hanya dari C ya Pak kalau saya yang mudahnya dari sana aja Bu jadi kalau misalnya yang lot itu tuntutan pemahamannya atau tuntutan tingkat kognitifnya C1 C2 tapi kalau yang sudah hot itu sudah mengevaluasi sudah menganalisis contoh misalnya begini Bu tahu kan alat-alat kibia ya Bu atau alat-alat praktikum misalnya alat-alat yang itu kan saya kebetulan ini pemikiran aja yang barusan ini saya gambar disini nanti saya lihatkan kereposnya di kamera saya Ibu bisa lihat gambar saya kabar sel aja Pak bukan di di video saya wajah saya ketutupan sekarang gambar kelihatan gak oh Bapak kurang kurang atas Pak oh ya segini nah sekarang kelihatan ini ada gambar ini tiga ya ya satu gambar gelas ukur gelas ukur oh yang kedua beker gelas yang ketiga adalah Elen Mayer Elen Mayer kita bisa C1 misalnya begini alat mana untuk mengukur volume air jawabannya A kan nah itu C1 gitu tapi bisa begini mungkin kita akan tanyaannya misalnya alat mana yang lebih cepat untuk mengukur untuk mengukur air sebanyak 70 mili semuanya ada ukurannya tuh Elen Mayer ada ukurannya gelas ukur ada ukurannya beker gelas ada ukurannya tetapi untuk mengukur volume digunakan gelas ukur tidak boleh menggunakan beker gelas itu adalah prosedural bahwa anak itu tahu itu sudah lebih tinggi pemaham pengetahuannya C1 itu tentang alat alat ini yang kedua pemaham lebih tinggi lagi adalah pada saat kita misalnya dorong siswa untuk memahami mana yang lebih tepat untuk menggunakan alat-alat jalan untuk mengukur itu sebenarnya sudah metakognitif gitu ya sudah naik lagi jadi soal-soal itu bisa kita sisipkan misalnya mengevaluasi mengevaluasi itu begini contoh misalnya ini benar hubungannya dengan virus juga lebih baik mana misalnya vaksinasi polio yang lewat tetesan lewat mulut atau ada polio yang disuntikan itu kan siswa membandingkan jadi jelaskan mana yang lebih membutuhkan secara teori imunitas antara pemberian vaksin polio yang lewat mulut dengan vaksin polio yang disuntik nah ini sudah ke C5 mengevaluasi memilih gitu siswa memilih mana yang lebih baik nah tentu didukung oleh pengatuan-pengatuan yang lebih tinggi jadi ibu ibu tadi intinya kalau saya sih kalau misalnya soal-soal yang low ya 12 C1 C2 kalau FOTS itu C4 C5 mungkin itu bu terima kasih banyak Bapak siap baik Bapak dan Ibu tahun waktu bulan 46 11 kita berani yang ada di chat mungkin akan saya saya tampung Pak kemudian saya sampaikan ke Bapak untuk yang terpikir Bapak Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu tentang materi ini dipersialkan Bapak baik Bapak Ibu sehubungan dengan kegiatan kita nanti untuk BPS ini ada penguatan dan penguatan untuk otentik ini nanti Bapak Nuriani yang akan lebih jauh yang memberikan materinya saya hanya dari pengalaman-pengalaman saja bagaimana contohnya misalnya menganalisis kesulitan kemudian bagaimana cara kita keluar dari kesulitan-kesulitan itu karena saya juga kebetulan ngajar di sekolah jadi kebetulan juga saya bisa mencobakan ke siswa saya dari pengalaman ini kita bisa berbagi kemudian tentu saja Bapak Ibu nanti saya akan bertanya di Google.com nanti saya akan buat Google.com nanti saya makinnya saya kasih ke Bu Denden nanti Bu Denden yang memberikan Google.com-nya yang supaya diisi oleh teman-teman dulu membaca ulang lebih rinci bisa tanya akan bisa tentang kesulitan-kesulitan dalam Ibu pembuatan asesmen itu adalah sangat penting kemudian salah satu juga misalnya bentuk asesmen itu adalah bentuk soal-soal yang autentik yang saya membukakan tadi ini sangat penting karena merupakan ujung dari proses pembelajaran adalah evaluasi dimana siswa harus diketahui hasil belajar kita itu sampai mana nah itu tentu saja kenapa menjadi penting nah yang kedua dalam diskusi kita nanti selanjutnya sebelum nanti masuk ke pembahasan saya nitip tugas saja satu Bu Nenek buat Bapak Ibu Mohon nanti dikirimkan boleh ke Bapak Ibu di di Google Class buat satu soal nah dari sel ini sel ini boleh buat satu soal soal apa saja Bapak mau yang lot boleh Bapak Ibu mau yang lot silahkan kayaknya tadi yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi silahkan Bapak Ibu buat soal ya menu satu membuat silahkan nanti dikumpulkan dan kita akan belajar bagaimana mengumuskan soal-soal itu dan pengalaman pengalaman apa yang kita bisa bertanya pada siswa tentang soal yang dibuat karena dari soal-soal itu kita juga harus berpikir bagaimana cara membelajarkan mungkin itu saja mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya bukan ahlinya tapi saya ikut-ikutan saja Prof. Kuryani di konsolasi ini hanya pengalaman-pengalaman saja itu saja mungkin yang bisa saya berikan hari ini terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang luar biasa dari pagi sampai siang ini mengikuti kegiatan terakhir dari saya semoga kita diberi kesehatan terus untuk mengikuti kegiatan ini dan menjadikan nelek ibadah buat kita mengikuti kegiatan ini terima kasih Mbak Nandai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Halo C C Terima kasih Bapak materi untuk hari ini telah selesai beri aplos untuk Bapak peserta kita untuk ilmunya dan waktunya sampai bertemu lagi bagi-bagi di tugas yang lainnya Halo Waalaikumsalam Assalamualaikum Jangan sampai kalau kita ingin belajar tentang kesehatan kubuhan Makhlo tidak salah alamat Assalamualaikum C Bapak dan Ibu Masih saya sebentar saya bagikan link presensinya ya Bapak ya Ini ada noise ya yang masuk dari yang berbeda Jadi buat ini nanti kita kalau kita belajar tentang alga maka kita harus tahu dimana tentang alga itu Tidak